Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini, saya berbagi informasi tentang perbedaan dari rem tromol dan rem cakram. Jadi, fungsi dari rem ini yaitu untuk mengurangi sebuah kecepatan kendaraan. Dan fungsinya sangat penting sekali ya. Jadi, ketika kita berkendaraan itu tidak hanya tidak melulu untuk menekan gas, namun kita perlu mengremnya juga supaya laju pendaraan itu bisa stabil dan tidak menabrak ya. Jadi, kedua rem ini ditemukan itu tidak berbeda jauh tahunnya. Untuk rem tromol ini sendiri ditemukan pada tahun 1899 dan dipatenkan pada 1901. Dan satu tahun kemudian, rem cakramnya baru dipatenkan juga pada tahun 1902. Dan penemu dari kedua rem, model rem ini sama-sama oleh William Leicester. Jadi, prinsip dari kedua rem ini sama, yaitu menggesekkan kampas rem ini ke roda. Kalau kampas rem tromol, dia digesekkan ke drumnya ini yang akan terhubung ke roda. Jadi, nanti akan mengurangi kecepatan dari roda tersebut. Kalau rem cakram, itu ditambahkan drumnya ini digantikan dengan piringan cakram seperti ini. Lalu, akan mengurangi dari kecepatan roda tersebut. Untuk komponen rem dari rem tromol ini, yang jelas ada sunder roda, ada plat penahan, ada sepatu rem, ini kampasnya. Ada kabel rem tangan untuk handbrake, ada pegas jangkar, ada tuas sepatu rem tangan, ada tromol rem, ada pen pegas, ada pegas tuas penyetel, ada tuas penyetel otomatis, ada penyetel otomatis, ada pegas pembalik sepatu. Dan untuk komponen dari rem cakramnya, tentu saja ada rotor piringan, ini yang sering kita jumpai pada motor maupun mobil, sangat terlihat sekali. Dan biasanya, piringan cakram ini dilengkapi dengan lubang-lubang untuk membuang panas. Dan itu yang membedakan dengan rem tromol. Pada rem tromol ini sangat tertutup, sehingga panas itu sangat sulit untuk dikeluarkan atau lebih lama keluar. Dan pada rem cakram dilengkapi dengan pad piringan, ada pen utama, ada lubang pembuang, ada kaliber rem piringan, subpen, plat penahan. Dan karena ini populernya pada tahun 1950-an, tentu saja penggunaan dari rem tromol ini semakin lama mulai digantikannya ke rem cakram. Alasannya apa? Karena kendaraan pada saat ini, kecepatannya itu semakin tinggi. Jadi diperlukan rem yang pakem tentunya, sehingga laju kendaraan itu bisa terkontrol dan bisa berkurang. Namun penggunaan rem tromol ini tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja. Karena rem tromol ini kelebihannya, walaupun dia panas, tapi dia masih memiliki daya cengkram. Berbeda dengan rem cakram, tergadang ketika panas tidak terbuang dengan baik, bisa saja pengereman itu tidak maksimal. Dan kelebihan dari rem tromol ini, karena teknologinya lebih awal digunakan, tentu saja harga produksinya bisa lebih murah. Dan untuk penggunaan kampas rem ini, pada rem tromol lebih tipis. Dan kelebihan lainnya, karena pada tromol ini hampir 360 derajat isi pengeremannya, jadi bisa pelan-pelan tapi kelakon ya, bahasa jawabannya itu. Jadi masih bisa mengerem gitu. Berbeda dengan cakram, hanya pada salah satu sisinya. Hanya di sini. Dan alasan mengapa rem tromol itu tidak sepakem dengan rem cakram, karena tromol itu berada di titik tengah dari roda. Berbeda dengan rem cakram, pengerimannya itu berada di agak menjauh dari titik tengahnya. Kalau tromol di sini, rem cakram di sini. Dan itu sangat signifikan perbedaannya. Jadi, pada mobil-mobil saat ini, biasanya sih dipadukan ya. Kalau rem cakram pada bagian depan, untuk pengendalian remnya bisa lebih cakram, lebih pakem, dan untuk mengendalikannya bisa lebih mudah. Dan rem tromol digunakan untuk bagian belakang. Karena pada bagian belakang ini, untuk beban yang lebih berat. Karena ada bagasi juga ya, pada bagian belakang. Dan alasan mengapa rem tromol ini masih digunakan untuk kendaraan heavy duty, seperti truk. Karena harganya pertama lebih murah. Bisa kita bayangkan, harga cakram sebesar ini untuk sebuah truk itu kan sangat mahal sekali ya. Dan tentu saja untuk efisiennya, tentu kita harus memikirkan dari spare part-nya untuk penggantian. Tentu saja lebih unggul dari rem tromol ini. Dan rem tromol ini sangat cocok untuk kendaraan berat. Dan truk itu atau bus itu sendiri kan tidak memerlukan kecepatan yang tinggi, tidak setinggi mobil-mobil saat ini. Jadi rem tromol ini masih bisa di, masih relevan lah digunakan. Jadi kan kecepatan sebuah truk atau bus kan sekitar 80 hingga 100 ya. Kalau mobil-mobil saat ini kan bisa sampai 100, 120-an. Itulah mengapa peran kedua rem ini masih bisa digunakan. Dan itu saja. Apabila ada yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila Anda lebih suka rem cakram atau tromol, bisa dituliskan di kolom komentar alasannya. Dan sekian dari saya. Apabila suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.